Halo sahabat Nova, saya Melly. Kali ini saya mau share yang mana sih antara waxing dan juga mencukur yang hasilnya lebih baik? Kondisi tangan, kaki, atau ketiak yang memiliki bulu kerap kali menjadi faktor ketidakpercayaan diri seseorang, terutama wanita. Maka dari itu, banyak orang memutuskan untuk menghilangkan bulu tersebut. Ada pun cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan bulu biasanya adalah dengan waxing, mencukur, atau laser. Sahabat Nova biasanya sering melakukan dengan cara apa? Nah, di antara waxing, mencukur, dan juga laser, waxing dan juga mencukur atau shaving menjadi salah satu pilihan yang banyak dilakukan karena selain mudah, tapi juga murah karena bisa dilakukan di rumah. Namun memang, hasil yang didapatkan dengan waxing dan juga mencukur ini tidak permanen, alias harus selalu rutin dilakukan. Kegiatan waxing dikenal memang lebih sakit dibandingkan dengan teknik mencukur. Karena dengan waxing, bulu-bulu akan dipaksa untuk dicabut menggunakan cairan khusus. Sedangkan mencukur, prosesnya jadi jauh lebih mudah, bahkan bisa dilakukan saat mandi. Teknik mencukur juga mudah, namun memang wajib untuk diikuti agar pertumbuhan bulu nantinya tidak tajam. Di antara waxing dan juga mencukur, sebenarnya mana sih yang hasilnya lebih baik? Ternyata jawabannya lebih baik waxing lho, walau sama-sama hasilnya tidak permanen. Teknik mencukur hanya akan menghilangkan bulu di bagian permukaan, sedangkan waxing akan dicabut hingga ke akar. Sehingga saat rambut atau bulu tumbuh, teknik mencukur akan membuat pertumbuhan rambut seringkali terasa kasar dan juga agak tajam. Sedangkan, dengan teknik waxing membuat rambut tumbuh jadi jauh lebih tipis karena tidak ada ujung tumpul dari rambut yang dicukur. Jadi, kira-kira kamu lebih memilih untuk melakukan waxing atau mencukur nih sahabat Nova? Oke sahabat Nova itu dia tadi, perbedaan antara waxing dan juga mencukur, ternyata hasilnya lebih baik yang waxing ya. Kalau gitu sekian dulu video dari saya kali ini, jangan lupa ya untuk selalu klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Saya Melly, sampai jumpa di video selanjutnya.